makanya inilah yang menjadikan kita tidak perlu heran menjumpai di dalam Al-Quran sebagian besar di dalam Al-Quran salah satunya ditopang dengan doa-doa yang Allah abadikan dari para nabi dan para rasul karena sesungguhnya manusia itu lemah, manusia itu buduh manusia itu tidak mengerti apa-apa dan manusia itu dikuasai oleh hawa nafsunya dan sesungguhnya tidak ada kekuatan untuk menghilangkan semua keterbatasan diri manusia kecuali adalah doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah makanya berapa banyak manusia mendapatkan kebaikan hidupnya di dunia dan di akhirat dimulai dari titik tolak yang bernama doa berapa banyak manusia yang akhirnya mendapatkan keturunan-keturunan yang solid dimulai titik garis tabnya itu dimulai dari doa berapa banyak seorang perempuan mendapatkan seorang imam yang baik dalam kehidupan keluarganya dimulai dari curhatan yang dia berikan hanya kepada Allah pada sepertiga malam sebagaimana berapa banyak laki-laki yang akhirnya mendapatkan istri yang betul-betul menjadi partner akhiratnya menuju syurga dan bisa menjadi madrasah untuk anak-anaknya itu pun dimulai pada garis tab yang bernama dengan doa karena sesungguhnya itulah yang menjadikan kita paham kebutuhan kita kepada doa lebih besar daripada kebutuhan kita kepada persoalan makan dan minum bahkan makan dan minum pun tidak lepas dari doa yang harus kita panjatkan sebelum kita mengkonsumsi makanan ataupun sebelum kita meneguk air jadi akhirnya semua persoalan dalam kehidupan kita tidak lepas dari persoalan doa dan inilah salah satu perkara intisari dalam kehidupan ibadah bahwasannya intisari dalam kehidupan ibadah intinya itu terletak pada doa yang sering kita panjatkan kepada Allah makanya Rasulullah SAW beliau bersabda di dalam salah satu hadisnya ad-doa'u mukhul ibadah sesungguhnya doa itu intinya ibadah karena dengan kita berdoa Allah akan memberikan pertolongan karena dengan doa Allah akan memberikan kebaikan karena kecerahan-kecerahan persoalan-persoalan menapak dalam kehidupan di masa mendatang itu bisa jadi dimulai dari doa-doa berisi permintaan permintaan tolong kita kepada Allah untuk memberikan kebaikan dalam kehidupan kita semoga Allah tidak menghilangkan hidayah pada hati kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah semoga Allah tidak memberikan kepada kita kebosanan dan kepenatan di dalam kita berdoa karena sesungguhnya kekuatan doa itu pun terletak pada seringnya kita untuk terus meminta kepada Allah SWT makanya Syah Huseymin salah satu ulama besar beliau pun menyampaikan salah satu kejujuran di dalam doa yaitu adalah mereka yang terus meminta mereka terus meminta, mereka terus mengetuk pintu langit untuk mengharapkan apa yang mereka inginkan dari sisi Allah dan mereka tidak penahbusan siapapun yang mereka tidak penahbusan mengetuk pintu sisi rahmatnya Allah dengan dia berdoa itulah orang yang jujur di dalam doa dan orang yang jujur di dalam doa adalah orang yang paling besar prosentase dikabulkan setiap doa kebaikan yang dia panjatkan kepada Allah inilah yang menjadikan kita sekali lagi merenungi apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab bahwasannya beliau mengatakan sesungguhnya saya ini tidak peduli apakah doa saya itu dikabulkan ataukah tidak karena yang lebih aku pedulikan adalah apakah saya masih diberikan hidayah untuk berdoa kepada Allah ataukah tidak